hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim untuk materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai database jadi basis data dan bagaimana memanage informasi berdasarkan basis data yang pertama eh organisasi data atau hirarki data itu seperti apa sih jadi ini umum saja ya jadi mulai dari yang bawah mulai dari yang bawah ini namanya bit itu 0 byte itu 012 dan sebagainya field ini adalah jenis apa karakter tertentu ya terus rekord itu dikaitkan sama bisa kalau yang tadi field itu adalah nama kalau rekord itu dikaitkan dengan posisi dia di dalam organisasi misalkan lecturer mulainya dia masuk kapan terus file itu adalah sekumpulan dari rekord ini jadi sekumpulan dari nama-nama nah database itu database itu apa database dikaitkan dengan file-file sekumpulan file dan rekord yang lain intinya gitu yang dikaitkan dengan divisi-divisi tertentu di dalam data itu wait ini sepertinya oke nah sedangkan contoh yang lain adalah ini student kalau ini tadi lo ya kalau kalian itu sebenarnya di 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 STI itu sebenarnya terbentuk dari seperti ini jadi bitnya 0 dan sebagainya rekordnya adalah student ID jadi nomor ini kalian ini disini terus kalian masuk kuliah apa saja ya terus nilainya berapa saja dari KHS dan sebagainya kalian kan bisa ini KHS ya bisa lihat KHS kalian bisa lihat nilai kalian bisa lihat mana nilai yang sudah keluar mana yang nilai belum keluar mana yang sudah divalidasi dan belum divalidasi nah ini sebenarnya kalian itu bentuk dari rekord itu tadi jadi kalau-kalau file-kalau file file itu adalah sekumpulan dari field student field student dengan atribut-atributnya jadi atributnya ada course ada ada date jadi masuknya kapan angkatan tahun berapa nilai-nilainya apa nah database ini dihubungkan dengan divisi lain jadi kayak kalau kalian misalkan student ya student itu course ini course ini nanti di akademik personal ini nanti mungkin di prodi finansial nanti di data keuangan nah itu jadi intinya kalau database itu sudah berinteraksi dengan divisi-divisi lain intinya gitu ya eh saya lanjutkan eh nextnya nah traditional file environment jadi sebenarnya di masih di banyak kasus banyak kasus di organisasi itu sistem itu cenderung untuk dikembangkan atau berkembang secara independent dalam organisasi jadi satu divisi itu punya 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 data sendiri satu divisi lain punya data sendiri jadi tidak terintegrasi ini memang masih eh tergolong traditional file environment atau lingkungan eh data yang masih tradisional ya jadi kayak misalkan accounting and finance dengan segala transaksinya dia punya program sendiri nah ada derivatif file nya adalah ABCD human resource juga seperti itu punya punya file sendiri biasanya yang ada programnya biasanya accounting and finance ya accounting and finance sama biasanya yang didulukan programnya itu adalah ini 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 manufacturing 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 ini biasanya hanya persegiannya saja atau inventory nah itu biasanya dari tiga ini dari tiga ini dari tiga ini ya misalkan manufacturing ada pembelian bahan baku gitu misalkan ya pembelian bahan baku pembelian bahan baku itu kan menambah persediaan di manufacturing di program manufacturing dan menambah transaksi keuangan untuk kredit gitu misalkan pemeriksaan pembelian bahan bakunya secara kredit nah nanti berarti ada pembayaran ya kan pembayaran kita ya untuk dari dua apa ini namanya dari dua divisi ini umumnya masalah di lingkungan organisasi lingkungan data yang tradisional itu masih belum bisa terintegrasi jadi manufacturing ini punya katakan sendiri, punya input transaksi sendiri, account ini punya input transaksi sendiri, jadi memang ini yang masih umum, jadi database disini itu atau data ini kan labang database itu hanya kumpulan data-data saja, tetapi tidak terintegrasi meskipun sebenarnya apakah itu kurang, sebenarnya tidak kurang juga sih, memang sekali lagi tergantung kebutuhan organisasi kalau memang organisasi hanya butuh server database ini saja, yang penting apa, semua data, nota sampai data persediaan masuk disini dan bisa diakses ke semuanya, apakah tidak boleh, ya boleh, sekali lagi tergantung kebijakan perusahaan, tetapi ada konsekuensi-konsekuensi misalkan, tidak adanya user management atau manajemen pengguna, akhirnya yang tidak seharusnya mengakses file tertentu, akhirnya bisa mengakses file itu jadi, contohnya seperti itu ini, ini yang masih tradisional ya, jadi ini lingkungan yang masih tradisional nah, sekarang masalah dalam lingkungan data tradisional, yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya contoh kecilnya saja yang sering terjadi, ini data redundansi, data redundansi itu atau pengulangan data sekaligus tidak konsistennya data, jadi ada duplikat data di beberapa file data, jadi contohnya yang tadi ya, yang kayak misalkan ini ini, saya hapus dulu misalkan ini ketika ada pembelian ketika ada pembelian misalkan ada pembelian ban baku untuk proses produksi untuk proses produksi ketika ada pembelian ban baku misalkan barang datang itu masuknya ke budang budang ini misalkan di bawahnya manufacturing misalkan ini contohnya saja di bawahnya manufacturing budang ini kan berarti dia mencatat tambahan persediaan yang tadi saya bilang ya atau inventory nah, dia juga mencatat inventory tidak secara stock tapi juga misalkan secara nominal gitu ya, jadi inventory-nya nambah satu harganya berapa nih gitu harganya berapa dia juga mencatat nah, inventory mencatat data dari accounting eh, sorry data nota yang diterima oleh budang ini diserahkan kepada accounting jadi, inventory atau bagian budang juga mencatat jumlah stock dan nilai nominalnya accounting and finance dia hanya mencatat misalkan rupiahnya tetapi disini ada pengulangan data ya kan inventory bagian budang juga mencatat accounting juga mencatat yang ada kemungkinan nanti ketika dicocokkan itu mungkin tidak sama misalkan nota yang ditulis budang ini misalkan 90 ribu gitu misalkan 90 ribu tetapi berikutnya misalkan ada misalkan transaksinya ini tanggal berapa sekarang sekarang tanggal 16 Oktober gitu misalkan ya misalkan yang tercatat 20 ribu USD atau saya ngomongnya rupiah ya misalkan 20 juta gitu ya misalkan 20 juta accounting and finance juga mencatatnya 20 juta jadi di accounting input 20 juta si budang juga input 20 juta budang dengan karena persediaan itu juga mencatat nominal juga ya jadi 2 ada data yang di input bersama-sama di tempat yang berbeda apakah itu tidak boleh tidak boleh tetapi tidak efisien kan gitu jadi seharusnya yang di input oleh accounting ini adalah hasil dari input dari inventory saja jadi tidak perlu accounting input accounting itu hanya mencocokkan di nota gitu misalkan ini nota ini simbol dokumen ini nota hanya mencocokkan di nota oh yang dicatat oleh inventory ini sudah benar gitu dia hanya mengkonfirmasi nah itu seharusnya tetapi di lingkungan data tradisional memang belum belum seperti itu jadi makanya ada duplikat data di beberapa file data sehingga data yang sama disimpan di lebih dari satu atau lokasi ini masih sering terjadi ini khususnya ketika ya itu tadi alur dari data itu belum persusun dengan baik nah nanti tugas kalian adalah membuat itu beberapa kelompok secara mandiri mengumpulkan bagian data yang sama nah tadi kan juga saya jelaskan ya jadi nota itu disimpan ya di bagian gudang atau di bagian persediaan juga disimpan di bagian accounting meskipun yang asli disimpan oleh accounting dan yang copy disimpan oleh misalkan bagian gudang tetapi sebenarnya ketika itu bisa disimpan dalam suatu database yang sama seharusnya bisa diakses nah tapi yang mungkin sekali lagi yang tadi saya jelaskan adalah manajemen penggunanya atau user manajemennya jadi ada transaksi-transaksi tertentu atau dokumen-dokumen tertentu yang hanya bisa diakses oleh pengguna tertentu saja nah itu nanti pengembangan dari database itu sendiri menggunakan sistem pengkoden yang berbeda nah ini juga bahaya ini kayak misalkan nih di gudang misalkan beli apa misalkan tadi contohnya bahan bakunya misalkan apa ya misalkan baut deh baut ya ini otomotif nih kurat-kuratnya ya baut dan mur iyalah iyalah nah baut itu saya gak tau ya bener apa saya itu kan ada bentuknya tuh bulat seperti ini ada yang segi 6 gitu kan nah kayak gitu ini gudang itu gudang itu mencatat dia mencatat dengan kode tertentu misalkan secara desimal itu apa ukuran desimalnya atau apa bahasa keliling apa sih luas apa ya lingkar ya itulah ya nah tapi di bagian akutansi dia hanya mencatat namanya saja baut dan mur A jenis A jenis B tetapi di bagian inventory mencatat berdasarkan lingkarnya apa itu suddenly forget about the the term lingkar ya itulah ya tengahnya intinya gitu jadi ada pengkodaran yang berbeda itu kalau manufaktur barang dagang pun juga sering terjadi tuh yang seperti itu kayak misalkan di gudang mencatatnya XL gitu ya tetapi di file lain atau di misalkan di apa di bagian penjualan gitu ya caranya dengan extra large gitu misalkan nah ini pengkodaran yang berbeda juga menyebabkan masalah nih dalam lingkungan data tradisional kenapa kok bisa berbeda seperti itu nah sekali lagi karena yang input itu dua bagian yang berbeda gitu padahal seharusnya yang di input adalah sama jadi seharusnya kalau misalkan tadi ada pembelian barang gitu misalkan yang input adalah yang menerima barang divisi-divisi yang lain itu hanya menggunakan data yang telah di input dari gudang nah seharusnya seperti itu tapi umumnya masih masalah-masalah ini masih banyak terjadi di banyak organisasi atribut yang sama mungkin memiliki nilai yang berbeda jadi misalkan yang satu menggunakan sentimeter gitu ya yang di di akutansi atau di pemasaran menggunakan meter nah gitu itu juga atau milimeter nah itu juga perbedaannya membuang sumber daya penyimpanan nah ini juga ini masalah yang paling ini sih ya masalah yang paling akibat dari akibat lah intinya gitu kalau membuang sumber daya penyimpanan nah program data dependen jadi ketika merubah program adalah merubah data setting nah ini pernah terjadi nih di tempat saya bekerja dulu ketika ganti ganti program ya ganti programmer tidak bisa mengambil data atau bukan data ya tidak bisa mengambil setting data di programmer sebelumnya jadi kayak misalkan ini salah satu apa ya konsekuensi atau mungkin salah satu kelemahan ya ketika kita mau menggunakan data menggunakan aplikasi atau program yang 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 customize atau kita kembangkan sendiri di awal itu salah satu masalahnya memang karena ketika programmernya ganti gitu misalkan bahkan atau tidak kontraknya selesai jadi maintenance untuk tahun berikutnya tidak tidak dipegang langsung oleh programmer yang lama nah itu juga salah satu apa masalah sih di lingkungan data tradisional gitu ya take of flexibility kurangnya fleksibilitas jadi tidak dapat menyampaikan laporan ad hoc atau menanggapi kebutuhan informasi yang tidak terbuka secara cepat waktu nah ini juga sering jadi memang contohnya seperti apa misalkan tadi di data di apa namanya di manufacture ini tadi misalkan di menu di manufacturing kan dibawahnya misalkan ada persediaan tuh ya ada persediaan dia mencatat jumlah stock dan harga pokok dari barang yang disimpan atau persediaan yang disimpan misalkan nah ketika kita misalkan direktur ingin tanya bahan baku itu apakah sudah terpakai semuanya sih untuk proses produksi gitu misalkan bagian manufacture atau bagian kesediaan tidak bisa memberikan analisa itu secara secara real time gitu ya karena memang harus dianalisa dulu di input lagi misalkan datanya di export dari excel dulu excelnya baru dibuat apa namanya baru dibuat apa analisanya dibuat chartnya dibuat diagram dan sebagainya nah itu salah satu masalah di lingkungan lingkungan data yang tradisional memang seperti itu nah tapi apakah sekali lagi pertanyaannya adalah kan ya tidak apa-apa seperti itu ya tidak apa-apa sekali lagi tapi itu menjadi bukan masalah ya kalau saya ngomongnya tantangan karena ketika tidak ada sumber daya yang memiliki kapabilitas untuk itu meskipun sebenarnya bikin diagram excel dan sebagainya itu sebenarnya gampang sekali tinggal ekspor terus kita blok data tabelnya kita buat dan sebagainya itu sebenarnya cukup mudah sekali cukup mudah dan sangat bisa dipelajari dengan cepat tetapi tidak bisa menyampaikan laporan ad hoc ad hoc itu apa ya untuk dikhususkan atau khusus untuk menanggapi informasi yang tidak terduga ini yang memang susah ini saya hadapi juga ini waktu itu jadi kayak misalkan ketika ada tiba-tiba ada supplier gitu ya supplier datang ingin tahu tentang pengelolaan barang dagang yang sudah kita kita jual gitu misalkan untungnya waktu itu yang dikasih tahu sekitar 2 hari kalau tidak salah kalau misalkan 2 jam mungkin saya tidak akan bisa menyelesaikan itu untungnya waktu itu kalau tidak salah 2 atau 3 hari saya tahu bahwa supplier akan datang akhirnya saya buat reportnya itu saya buat reportnya dari hasil penjualan yang dari program itu saya ekspor ke Excel habis itu saya buat laporannya laporan yang seinformatif mungkin yang berdasarkan asumsi saya nah itu yang agak menjadi tantangan berdasarkan asumsi saya sendiri jadi tidak terprogram secara secara analitik dari program itu sendiri itu juga salah satu masalah di lingkungan data tradisional little control of management of data ini juga yang tadi saya jelaskan ketika data itu hanya di Excel misalkan atau di program yang hanya programnya itu hanya untuk catat transaksi tapi tidak tidak punya kapabilitas untuk analisa data akhirnya ya apa ketika ingin membuat laporan atau ingin input data itu kadang tidak yang bisa menggunakan hanya si user yang input data itu sendiri tetapi tidak bisa tidak bisa bukan tidak bisa dipakai tetapi tidak bisa dijadikan informasi yang bisa untuk dijadikan pengambilan keputusan saat itu juga oleh direktur misalkan atau mungkin untuk supplier atau bahkan klien itu kadang minta atau kadang itu klien itu juga minta misalkan saya ini sudah beli berapa banyak ya di perusahaan Anda itu kadang klien pun juga minta yang seperti itu nah itu yang lingkungan datanya masih tradisional karena memang tergantungan dari si data administrator operator itu kadang memang tidak bisa memberikan informasi yang cepat dan real time lack of data sharing and availability ini tadi saya bilang hampir tidak mungkin informasi dibagikan atau diakres pada waktu yang tepat jadi yang tadi saya jelaskan contohnya adalah ketika klien tiba-tiba minta saya bu tolong dong saya dikasih saya beli apa saja selama 5 tahun terakhir gitu misalkan karena saya diminta saya saya pernah waktu itu saya beli apa saja waktu itu saya apa yang di tempat saya bekerja itu menjual bahan-bahan makanan jadi kalau ada waktu itu ada klien yang minta dia beli apa saja barangnya apa saja waktu itu dalam 3 tahun terakhir karena dia mau laporan ke bosnya sebenarnya secara ini apa yang tidak punya mereka sendiri tetapi selain lagi customer service kita tetap baru di data jadi saya siapkan datanya karena ini masih lingkungan data tradisional akhirnya itu tadi saya ekspor dulu dari program habis gitu saya buat analisanya analisanya sesimpel yang ada di XLHCC bikin grafik dan sebagainya gitu saja terus saya bandingkan harganya pembelian harganya mulai tahun terakhir itu naik kurunnya seperti apa itu saya kasih ke mereka gitu nah kalau misal lingkungan data ini sudah lebih sophisticated gitu ya kita sudah menggunakan analis apa program yang bisa menganalisa nah mungkin klien ini tinggal punya akun saja di aplikasi kita punya akun saja dia tinggal kita atur manajemen manajemen penggunanya dia hanya bisa melihat apa saja gitu ya itu contohnya terus nah ini database manajemen system solusi yang ditawarkan ini contohnya adalah seperti ini ya saya ganti ijo deh lihat nah ini the solution nah ini the solution ini contohnya jadi satu ini ini contoh di satu BBC ya jadi human resource database with multiple views nah ini yang tadi saya bilang jadi semuanya masukkan aja ke sini masukkan saja semuanya mulai dari gross pay-nya net pay-nya nah gross pay dan net pay ini kan bisa dilihat juga dari accounting terus life insurance ini nanti bisa dilihat dari pihak ketiga juga insurance company-nya gitu ini juga bisa dilihat dari pension benefit-nya dari misalkan kita kerjasama dengan asset management tertentu gitu misalkan itu juga bisa nih health care-nya kita bisa share atau kita bisa lihat dari rekod dia di rumah sakit tertentu atau BPJS-nya itu juga bisa nah gitu jadi database ketika ini sudah terorganize ya jadi tidak hanya nyemplung di satu server gitu aja tetapi isinya hanya folder-folder yang ambiar gitu nah itu awal-awal saya punya server tempat kerja saya beli server itu wah saya ngatur ngatur apa ngatur ini ngatur organize datanya lumayan pusing waktu itu gitu jadi apa ketika di dalam server itu sudah ada database management system jadi ditanya database aja ditanya data kumpulan data-data saja tetapi ada software-nya gitu software yang mengorganize data itu akhirnya bisa dipakai nih jadi yang tadi saya bilang akhirnya kita bisa lihat tuh benefit view-nya employee itu dia dapat berapa saja sih kita bisa memberikan berapa banyak insurance itu misalkan kita perusahaan kasih fasilitas insurance gitu jadi insurance-nya di cover oleh perusahaan itu benefit view-nya dibandingkan dengan misalkan growth pay sama net pay-nya nah itu bisa dilihat tuh gitu ya terus payroll-nya view-nya juga bisa dilihat mulai bonus tunjangan gaji 13 gitu misalkan itu bisa dilihat dan dua ini bisa saling berinteraksi dua ini bisa saling berinteraksi jadi kita bisa lihat nah ini untuk yang beberapa isu-isu di sumber daya manusia kadang biasanya terkait dengan ini jadi kayak misalkan kita bisa tahu nih kadang ada yang misalkan approach gitu misalkan saya waktunya dapet promosi atau meskipun di Indonesia jarang sekali sih biasanya sering terjadi di luar jadi mereka tuh pede gitu ya niku dengan growth-nya kayak misalkan saya sudah bekerja lima tahun atau sekian tahun gitu kan saya ingin dapet promosi atau setidaknya bisa ditambang ke tunjangannya nah perusahaan itu bisa memutuskan dari dari tetap bis ini jadi melihat benefit view-nya jadi apakah dari health care-nya gitu misalkan atau life insurance-nya atau pension-nya gitu dilihat dari sama gaji dan tunjangannya nanti ada ada tambahan lagi nih misalkan di HR itu biasanya kita lihat dari kompetensi kita lihat penilaian kompetensi si employee tertentu ini sebenarnya naik apa turun sih gitu itu juga salah satu yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk memutuskan apakah memberikan tunjangan atau tidak menaikkan jabatan atau tidak itu dilihatnya dari pengolahan database jadi tidak hanya sekedar karena asian gitu ya sudah lama bekerja kalau sudah lama bekerja tapi cara kompetensi dia tidak naik juga sayang gitu kan intinya perusahaan yang dikeluarkan perusahaan ini bukan hanya sekedar kasih sayang tetapi bentuk nominal yang menjadi benefit employee jadi memang setiap keputusan itu harus berdasarkan data sayangnya seperti itu tidak hanya sekedar pilih oh saya kasihan dengan A B ini kelihatannya sedekannya banyak saya tambah tunjangannya tidak seperti itu jadi semuanya itu dikelola berdasarkan data gitu nah sekarang sudah masuk ke database management system basic understanding saja ya jadi database itu adalah sekumpulan organisasi data untuk melayani banyak aplikasi secara efisien terpusat dan tanpa redundansi ini idealnya terpusat ini tadi yang dibentuk oleh lambang ini ya ini adalah lambang database sebenarnya nah kumpulan organisasi data yang terkait secara logis nah secara logis ya yang diatur untuk memenuhi kebutuhan organisasi contohnya yang tadi SDM ya intinya ya kalau SDM kaitannya sama misalkan gaji dengan kompetensi gitu tunjangan posisi dengan tunjangan nah gitu-gitu atau misalkan mau kasih saham ini esop esop itu apa ya saya lupa bahasa Indonesia intinya saham yang diberikan kepada manajer yang berprestasi nah intinya seperti itu itu dasarnya apa dasarnya adalah data gitu tidak hanya sekedar selama kepemimpinan manajer keuangan ini dia bisa menaikkan laba sekian gak bisa seperti itu gitu kan menaikkan laba itu kan proses dari kerjasama dari banyak divisi gitu kan apakah memang sepenuhnya memang si manajer keuangan itu bisa mengelola modal dengan baik ataukah memang penjualan naik kalau penjualan naik kan berarti memang koordinasi antara keuangan dengan manajer pemasaran gitu misalkan jadi hubungan dari data itu harus logis ya jadi tidak hanya sekedar yang tadi saya jelaskan tidak sekedar berdasarkan perasaan nah itu gak bisa tuh jadi memang harus secara logis gitu kan harus ada hubungan yang jelas nah hubungan yang jelas itu disusun berdasarkan apa? ya berdasarkan proses bisnisnya gitu nah sekarang database management system itu apa? nah ini sudah kita ngomong sudah software yang bertindak sebagai interface nah ini yang penting interface atau apa saling interface itu apa ya peterhubungan antara kebutuhan database dan data fisik tidak hanya database dan data fisik tapi database data fisik dan pengguna nah itu itu juga menjadi scope atau ruang lingkup di dalam database management system nah sekarang arsitektur database atau kalau ngomong arsitektur terlihat ini ya terlihat sophisticated ya susunan lah susunan database itu seperti apa nah ini yang perlu di sebelum masuk ke berikut-berikutnya yang perlu dijelaskan saya nanti kuning biar cat yang perlu dijelaskan yang perlu dijelaskan adalah types of data to be stored and how they will process and use jadi kita sebelum kita buat susunan database-nya kita harus tahu tipe datanya itu seperti apa more important more importantly adalah needs-nya needs-nya perusahaan itu butuhin butuh tayang kayak gimana sih nah ini yang biasanya saya selalu tanyakan kepada beberapa yang saya bantu beberapa perusahaan yang saya bantu yang selalu saya tanyakan butuhnya itu outputnya itu yang kayak gimana nah biasanya seperti itu apakah mereka semua tahu outputnya yang dibutuhkan itu seperti apa enggak juga banyak juga yang enggak tahu makanya beberapa yang tidak tahu itu biasanya mereka akan tanya kembali ke saya biasanya mbak atau bubini bisa ngasih format yang seperti apa nah itu itu juga itu contoh-contoh yang memang client yang memang belum paham nih butuhnya apa jadi kayak misalkan kalau klien bikin baju itu jenis-jenis klien yang ketika jahitin baju itu kalau ditanyain pengennya yang model apa itu adalah jenis-jenis klien yang enggak bisa jawab yang hanya bisa jawab apa aja yang penting cocok nah itu yang agak susah tuh makanya ketika dalam tahap seperti itu kalian nanti sebagai sistem analis harus tahu nih yang mereka punya itu sekarang kayak gimana dulu yang mereka punya itu sekarang kayak gimana dulu nah itu nanti outputnya itu bisanya dibuat model seperti apa gitu ya datanya dibuat model seperti apa ini nanti kita latihan ya di pertemuan berikutnya langsung aja kita latihan bagaimana membuat database yang sederhana dulu nah ini saya jelaskan dulu ya contoh-contohnya jadi yang pertama sekali lagi harus tahu kipa datanya itu seperti apa kipa data ini bisa dimulai dari apa sih bisa dimulai dari transaksi misalkan perusahaan perusahaan properti perusahaan bank dagang itu tipe datanya akan berbeda-beda kenapa kok tipe datanya berbeda-beda ya karena transaksinya berbeda jadi harus tahu mulai dari transaksi aja dulu deh mulai dari transaksinya itu apa saja transaksinya itu apa saja habis gitu ketika tahu transaksinya apa saja data yang disimpan itu modelnya seperti apa itu aja dulu nah yang pertama nih bentuk hirarki hirarki itu adalah ini gak kelihatan ya merah aja deh nah ini data hirarki data yang disusun dari atas ke bawah dalam organisasi gitu contohnya seperti ini ups sorry ini ya wow wow think I put it wrong wait data hirarki data hirarki murat murat marit nah inilah data hirarki itu sebenarnya adalah seperti ini jadi mulai berdasarkan ininya ya berdasarkan apa namanya struktur organisasinya jadi dari atas ke bawah gitu ya kok lucu ya bu ya kan transaksi itu mulanya dari bawah gitu misalkan ya gak apa-apa yang bawah ini hanya transaksi input transaksi aja tetapi datanya itu harus dari top down sih bisa jadi dari down to top berdasarkan strukturnya jadi data alur data itu dibuat berdasarkan struktur itu kalau ngomong masalah hirarki atau susunan arsitektur database berdasarkan hirarki namanya hirarki ya gitu eh oh iya apa ya oh ini nah sekarang yang berikutnya adalah object oriented maaf ya ini kacau object oriented ini data disusun eh berdasarkan layaknya transportasi intinya gitu jadi ada pathnya ada ada alur sendiri tapi kayak dibuat jadi alur transportasi lah intinya makanya ini ditulis seperti di highway gitu highway itu transportasi jalanan gitu ya nah itu itu juga bisa tuh jadi apakah boleh boleh aja silahkan nah bentuknya kayak gini network database jadi misalkan ini ada store store itu toko ya toko customer manager terus salesman terus habis itu ini order ordernya ini mungkin bagian penjualan atau bagian administrasi penjualan nah ini itemnya itemnya ini misalkan dipegang oleh persediaan nah itu alurnya dibuat gini nah kalau store datang di store itu bisa dilihat oleh customer bisa dilihat oleh manager bisa dilihat oleh salesman nah data yang di input oleh salesman nanti bisa bisa dilihat oleh order atau item data yang di input oleh kalian bisa lihat ini saya gak sih bisa lihat semoga sih kalian bisa lihat ini saya ya apa apa ini kursor ya jadi dibuatnya adalah seperti ini alurnya jadi tidak harus berdasarkan struktur tapi berdasarkan hubungan nah itu juga boleh silahkan saja nah ini contohnya yang lain jadi ada store ada client ada supervisor ada worker ada item ada order ini juga bentuknya alurnya seperti ini jadi dibuat alurnya tapi tetap ya strukturnya harus ada dulu struktur internal dalam organisasi ada dulu tetapi tidak harus secara hirarki hirarki dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas tidak harus seperti itu jadi memang alurnya terserah berdasarkan network networknya kok taunya network itu dibuat yang seperti apa enaknya kayak gimana balik lagi harus tahu proses bisnisnya proses bisnis itu apa alur kerja antar divisi jadi divisi manufacturing mulai barang datang sampai barang siap dijual itu alurnya seperti apa divisi penjualan misalkan mulai terima order sampai kirim barang itu alurnya seperti apa itu proses bisnis ya di sistem informasi akutansi sebenarnya sudah ada tapi nanti intinya adalah network data model ini atau bahkan di hirarki tadi itu harus tahu proses bisnisnya dulu gitu nah sekarang yang berikutnya adalah object oriented nah object oriented itu yang kayak gimana sih object oriented itu menurut keterangannya eh sorry relational dulu relational dulu adalah data range itu simple tablet scan record related jadi dibuat tabletnya aja ini kayak excel sebenarnya ini yang relational meskipun sederhana tetapi ini masih 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 banyak dipakai nah relational itu yang ini nih relational jadi supplier name supplier street supplier city ini masih sering dipakai ini masih banyak yang pakai ini karena memang inputnya itu gampang ya inputnya gampang updatenya gampang gitu kan jadi kadang client itu atau user itu biasanya seneng yang yang gampang-gampang tetapi iya lumrah karena memang memang mengembangkan database itu tidak tidak mudah ya jadi kita harus sebagai pengembang sistem nanti kalian kalau misalkan jadi sistem analis gitu itu memang harus tahu kebutuhan ke pengguna karakter pengguna karakter itu dalam arti karakter personality nya personality nya seperti apa kayak misalkan kalau yang penggunanya itu memang apa gercep gitu ya gercepkan perubahan gitu nah itu enak tuh ada perubahan-perubahan apapun kayaknya semangat gitu tapi kalau yang sudah terbiasa sama yang program lama gitu kan nah itu apa namanya approach nya atau motivate nya memang harus harus lebih tinggi gitu nah ini yang sering dipakai nih untuk relasional jadi hanya hubungan apa kayak ini kalau relasional ini bisa pakai Excel bisa pakai apa namanya Microsoft Access gitu juga boleh nah kalau yang object oriented nah kalau yang object oriented data dibuat dalam grafik video nah ini ini berdasarkan ininya ya yang tadi saya jelaskan itu jadi kayak misalkan ya objek objek tentu kayak misalkan perbandingan antara sales dengan jumlah apa bonus pegawai bonus pegawai untuk salesman nya atau salesperson nya itu seperti apa nah itu dibuat aja perbandingannya gitu kalau sekarang saya sedang membantu salah satu perusahaan yang ingin melihat ini apa namanya kinerja bagian operasional dan bisnis dikaitkan dengan ini apa tagihannya jadi tagihan yang dibuat sama yang diterima itu cocok enggaknya itu seperti apa jadi untuk menentukan KPI atau Key Performance Indikator bagus enggaknya kinerja dari divisi-divisi tertentu jadi kita mulai dari kembangkan mulai dari awal mulai dari job desknya job desk itu untuk menentukan proses bisnisnya itu benar-benar sesuai enggak sih kerjaannya dia sama job desknya nah terus habis gitu setelah itu datanya itu kayak gimana itu itu kita tentukan dari sini jadi dia pegang customer siapa saja setelah dia pegang customer siapa saja apakah customer itu tercover semuanya nah itu itu kita buat dari awal gitu memang memang ini ya apa memang butuh tidak bisa ini selesai satu kali satu kali bertemu gitu enggak bisa ini saja saya apa butuh diskusi banyak sudah diskusi disampaikan ke bosnya bosnya ada yang enggak paham ada yang paham tapi enggak setuju nah itu itu seninya disitu jadi melatih kesabaran dan keikhlasan itu salah satunya adalah mengembangkan database ini ya nah kalau objek relational ini gabungan sebenarnya objek relational ini gabungan objek oriented sama relational jadi dibuat grafiknya ya dibuat ini ya apa namanya kabelnya itu enaknya yang mana bu kalau kita mau buat balik lagi type of datanya itu kayak gimana terus proses bisnisnya seperti apa maunya itu seperti apa nah kalau enggak tahu maunya seperti apa kadang itu banyak sekali tuh perusahaan atau klien yang enggak paham tuh tentang bukan enggak paham sih dia mungkin lebih ke enggak tahu juga ya saya butuhnya seperti apa kadang kita yang kasih alternatif alternatif gitu mau seperti ini enggak mau seperti ini enggak mau seperti ini kalau seperti ini itu alurnya seperti ini data yang harus input sekian siapa yang harus input itu staffnya butuh berapa dan sebagainya nah itu salah satunya ya oke saya teruskan di maaf ya oke berikutnya nah ini kemampuan database management system nah nanti kalau sudah ditentukan tuh kalau sudah ditentukan apa alurnya sudah jelas gitu ya alurnya sudah jelas software yang dipakai ya juga sudah jelas gitu nah nanti ada beberapa kelebihan-kelebihan yang bisa ditawarkan oleh database management system ini yang pertama adalah data definition data definition itu data definition data definition itu specify the structure of the content of the database jadi sudah jelas tuh kayak misalkan tadi supplier supplier itu apa namanya siapa yang input artinya apa kodenya berapa nah itu ya kalau tadi di struktur database itu namanya file file atau ya filenya itu sudah jelas itu kita bisa lihat jadi ketika kita search kita klik supplier itu ada keterangan supplier is bla 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 di input oleh siapa nah itu itu sudah ada kalau misalkan kita nanti pakai database management system nah berikutnya ada data dictionary data dictionary itu apa automated or manual file that store definition jadi kalau saya lebih senang yang ini ini pengertian yang di bukunya loaden nah ini saya ambil di bukunya brown ya relationship to other data origin usage and format jadi sudah bukan lagi definisi tetapi ini apa misalkan data dari supplier itu dipakai oleh siapa saja misalkan dipakai oleh bagian pembelian untuk menentukan mana supplier yang dipilih saat proses pembelian dipakai di bagian persediaan untuk tahu mana sih supplier yang kirim barangnya sesuai dengan pesanan atau tidak sesuai dengan pesanan atau misalkan yang jumlahnya berlebih atau kurang yang yang ada barang yang rusak atau tidak rusak mana yang datangnya terlambat nah itu jadi satu file itu relationship atau interaksi interface antar divisinya itu seperti apa itu data dictionary ini sebenarnya ini tahapan sih kalau menurut saya jadi data definition ketika sudah bisa nanti akan bisa data dictionary jadi relationship other data origin jadi misalkan yang input siapa siapa yang menggunakan menggunakan itu tadi kalau di network kalau di struktur atau arsitektur database tadi itu yang misalkan supplier bisa dipakai oleh tadi ya persegilaan bisa dipakai oleh bagian pembelian bisa dipakai oleh akutansi akutansi tujuannya untuk apa untuk bayar utang misalkan nah itu itu di data di generi jadi bisa kelihatan alur data tentang supplier itu supplier saja ya belum barang belum lain-lainnya nah itu itu data dictionary nah kalau querying and reporting ini nah ini sudah analisa nih ada add change delete retrieve data in the database oh sorry ini bukan analisa ini si penggunaan data tapi sebenarnya bisa juga si analisa tapi bentuknya di ekspor dulu yang tadi saya bilang atau mungkin database-nya sudah bentuknya sudah ada analisa itu juga bisa bayar sekali kok apa namanya software-software tentang database nanti kita kita diskusi tentang itu ya kita diskusi tentang itu contohnya software tertentu yang dipakai oleh organisasi apa itu kemampuannya apa saja itu nanti kita kita coba bahas di diskusi dan mungkin tugas juga jadi kayak ini ya add and change delete and retrieve data in the database ini juga apa namanya bisa intinya pengguna itu bisa menambah menambah itu maksudnya di input bisa merubah merubah itu kayak misalkan nih apa misalkan persediaan persediaan itu misalkan saat datang itu 10 ribu gitu misalkan ternyata dua bulan lagi itu ada yang rusak nah ketika ada rusak dan sebagainya itu berarti persediaan berkurang jadi 9.998 gitu misalkan nah itu juga apa salah satu bentuk querying and reporting terus reportingnya ketika ada rusak kita balikan ke supplier misalkan jadi ini querying and reporting ini bentuk apa fasilitas dari database management system terus nah object oriented database tadi yang sudah dijelaskan ya combine data and specific process that operate and those data jadi kayak misalkan tadi object oriented tadi yang saya jelaskan misalkan contohnya apa penjualan dengan tunjangan atau bonus salesman gitu jadi misalkan saat input penjualan misalkan nih saat input penjualan nah saat input penjualan ini misalkan ada transaksi ada order terus input penjualan terus habis gitu penjualan ya penjualan itu berarti kita kasih piutang ya kasih piutang terus yang berkurang adalah barang jadi misalkan atau persediaan misalkan jadi jumlah penjualan ini misalkan untuk ngasih bonusnya sales saat saat input saat input order yang input penjualan nah terus saat apa konfirmasi juga penjualan gitu misalkan terus penjualan ini dia inputnya berdasarkan jumlah persediaan sama jumlah nominalnya gitu misalkan nah terus dari dua data ini akan diolah ke bagian accounting untuk selain untuk menageh piutang tetapi juga untuk ngasih bonus gitu misalkan misalkan bonusnya dibuat berdasarkan misalkan ketika piutangnya itu atau penjualannya itu misalkan di atas 50 juta si bagian penjualan ini dapat 1% misalkan nah itu yang mengelola si accounting itu contoh ya itu object oriented database jadi yang yang dikelola oleh dia itu data apa saja sih data barang jadi atau persediaan piutang terus habis gitu apalagi ya supplier nah gitu kan jadi ini berdasarkan objek atau kalau saya tadi contohnya adalah penjualan gitu aja tapi penjualan kan itu apa ya nama nama ininya ya nama transaksinya tetapi kan sebenarnya apa yang di input itu banyak mulai dari persediaan terus nama kliennya siapa terus apa piutangnya berapa pembayarannya itu gimana gitu jadi macam-macam nah merancang database management system itu seperti apa pertama database itu memerlukan rancangan konseptual dan rancangan fisik nah ini memang iya rancangan konseptual dan rancangan fisik jadi kita misalkan tadi contohnya penjualan penjualan itu rancangan konseptualnya kan proses bisnisnya ya proses bisnisnya rancangan fisiknya tetap harus kita buat jadi proses fisiknya itu gak cuman glembreng flowchartnya aja tetapi juga ada rancangan fisiknya misalkan penjualan itu nanti akan ada pengurangan persediaan gitu nah pengurangan persediaan ini tidak hanya tercatat saja tetapi harus kita lihat dulu secara fisik di gudang itu apa sih yang dilakukan ketika ada barang keluar nah itu juga harus dibuat alurnya intinya gitu makanya ini rancangan konsep rancangan ini maksudnya adalah flow ya flow alur gitu ya terus rancangan konseptual mengenai model abstrak terhadap persepsi dan kebutuhan bisnis nah ini yang tadi sebenarnya kalau ini sih kalau menurut saya ini nomor satu ya nomor satu jadi kita harus tahu tuh bisnisnya itu seperti apa karena akan berbeda-beda kan jenis bisnis yang misalkan properti jasa jasanya pun macam-macam kayak misalkan perbankan itu kan juga jasa dengan jasa misalkan bimbingan atau pendidikan nah pendidikan bukan jasa tuh nah proses bisnisnya alurnya kan berbeda jadi ketika alur bisnisnya berbeda tentu saja kebutuhannya juga akan berbeda gak bisa meskipun sama-sama jasa tetapi kita pakai konsep yang sama dengan perbankan nah gak bisa perbankan yang di input input atau inputnya itu adalah uang nah kalau kita mahasiswa nah kan tentu saja akan berbeda jadi ketika alurnya itu berbeda tentu saja kebutuhan atau persepsi akan kebutuhan menggunakan database manajemen sistem yang dibutuhkan itu kayak gimana itu akan berbeda nah kadang sekali lagi tantangannya adalah itu kadang pengelola di organisasi itu belum paham atau belum tahu sebenarnya kebutuhanku itu kayak gimana nah nanti tugas kalian sebagai sistem analis dan pengembang sistem itu salah satunya adalah untuk memberi ini memberi alternatif-alternatif butuh ini gak butuh butuh A gak butuh C gak butuh C nah kayak gitu nah kadang itu di awal kalau pengalaman saya pasti dijawab semuanya butuh semuanya butuh nah kalau sudah dijawab semuanya butuh ditanyai lebih lanjut ada gak sumber dayanya gitu sumber daya baik secara modal maupun secara pengguna atau SDM-nya gitu nah itu pertanyaan berikutnya jadi kalau memang harus ini ya sering-sering kita harus sering-sering diskusi dan sebagainya mengenai ini atau mungkin nanti saya buat conference video conference kita khusus bahas mengenai pengembangan database dan pengembangan sistem sebenarnya adalah menyusun dengan menggunakan software yang dapat diakses oleh user secara langsung nah ini rancangan fisiknya selain rancangan di proses fisiknya itu rancangan fisiknya adalah salah satunya terkait dengan software-nya itu seperti apa kalau misalkan software-nya terintegrasi mulai dari persegiaan sampai keuangan nah itu bentuknya seperti apa siapa yang input siapa yang bisa akses siapa yang bisa akses untuk data tertentu apakah apakah direktur itu semuanya bisa akses dan bisa rubah nah itu itu tergantung balik lagi tergantung kebijakan perusahaan jadi memang gak bisa di sistem itu memang gak ada standar ya di sistem itu memang gak ada standar yang bisa di standarkan adalah laporan keuangan harus ikut standar akuntansi keuangan tetapi alur untuk menghasilkan laporan keuangan itu itu tergantung perusahaan gitu ya nah normalisasi normalisasi ini apa sih proses membuat struktur database dari yang rumut menjadi lebih kecil stabil bahkan fleksibel dan adaptif nah ini namanya data flow ya ini namanya data flow itu jadi data flow itu atau alur data itu taunya dari mana taunya dari balik lagi proses bisnis kalau proses bisnisnya gak tahu ya kan akhirnya gak tahu juga butuh data yang kayak gimana gitu kadang proses bisnis ini tidak banyak perusahaan yang bisa menerjemahkan itu sebenarnya kalau perusahaan ada SOP itu sudah lumayan sebenarnya kalau perusahaan sudah ada SOP setidaknya di dalam SOP ini kan ada usernya ada data user itu maksudnya divisi ya ada data atau dokumen lah setidaknya di SOP nah kalau SOP gak ada nah ini saya ngerotok agak susah ya jadi interviewnya harus sering harus sering dan intensif karena kita mendefinisikan alur proses bisnisnya seperti apa baru kita bisa mendefinisikan data yang data yang data bis susunan database seperti apa baru kita buat ketika susunan databasenya atau alur datanya seperti apa baru kita pilih database management system atau software yang dipakai untuk alur database tertentu itu seperti apa jadi milih database management system itu panjang prosesnya oke ini contoh ini yang dari bukunya Brown ini ya ini cukup detail dia jadi mulai dari planning sourcing acquiring and maintaining define and describe inventory nah ini contohnya ini lebih cukup detail sih jadi account for user sorry nah organize and make accessible define and sorry saya mulai dari awal ya planning jadi yang tadi proses mengenali data flow nya mau dikembangkan seperti apa source nya source nya itu termasuk adalah sumber daya manusia nya modalnya atau source dari input masing-masing transaksi acquire and maintain jadi ketika data itu sudah dipakai oleh user tertentu itu dibuat apa saja dan dikelola seperti apa define and describe inventory inventory ini maksudnya bukan inventory persediaan tapi inventory data data inventory atau persediaan data terus yang tadi saya jelaskan di data definition sama data dictionary nah itu maksudnya inventory organize and make accessible jadi data apa data apa yang bisa dipakai oleh siapa nah itu penting control quality and integrity nah tadi yang saya bilang adalah user management tidak semua user tidak semua pemakai itu bisa mengakses tertentu atau tidak bisa mengakses tetapi hanya bisa melihat tapi tidak bisa mengambil gitu misalkan hanya melihat saja kalau melihat saja boleh tetapi tidak bisa tidak bisa ekspor tidak bisa membuat analisa dari itu itu juga salah satu bentuk control quality dan integrity ini kaitannya sama etik ya saya lihatnya sama etik protect and secure tadi juga salah satunya seperti itu protect and secure tidak hanya hubungan sama manusia saja jadi tidak hanya memberikan batasan terhadap manusia jadi misalkan user A itu hanya boleh A, B, C user B semua gitu tidak hanya seperti itu tapi lebih kepada lebih luas daripada itu kayak misalkan ketika ketika terjadi force major atau bencana dan sebagainya how to protect data gitu kan ketika sudah ada servernya nih kalau servernya rusak itu apakah ada backupnya apakah disimpan kita punya cloud service tertentu di luar server fisik yang ada di perusahaan misalkan kita misalkan simpannya di cloud gitu misalkan cloud itu berkembang berikutnya cloud itu siapa kita kontrak dengan provider yang mana nah itu salah satu yang harus dipikirkan juga account for use nah ini apakah setiap akses data itu harus user management intinya tetap user management harus login dulu atau kita bisa web service jadi bisa dilihat lewat web perusahaan jadi tanpa harus login bisa dilihat data-datanya itu juga silahkan recover and restore ini juga salah satunya tadi hubungannya sama protect ini ya ketika ada ketika ada force major atau bencana atau misalkan apa tiba-tiba apa resiko-resiko mengenai kehilangan data pencurian data itu seperti apa determine retention and dispose jadi ini juga kaitannya sama ketika misalkan server itu misalkan menyimpan maksimal transaksi 10 tahun lebih dari 10 tahun dibuang saja gitu misalkan apa boleh-boleh gak apa-apa kan server kan memori-nya kan terbatas ya memori-nya terbatas apalagi kalau misalkan perusahaan misalkan hanya kontak pada batas memori tertentu gitu ya sudah gak apa-apa gak usah dipaksakan gitu kan karena memang mungkin data 10 tahun itu ya sudah apalagi untuk transaksi perusahaan datang itu gak masalah sih bahkan untuk transaksi perusahaan datang itu biasanya maksimal 5 tahun data lebih dari 5 tahun itu biasanya dibuang saja toh barangnya juga sudah sudah ini kan barangnya juga sudah sudah terjual gitu nah beda kalau mungkin firma hukum gitu ya firma hukum terus apa konsultan terus apa apa akuntan publik nah itu mungkin data yang disimpan lebih dari 10 tahun karena mungkin ada ada kasus-kasus 10 tahun yang lalu itu bisa dipakai lagi tahun ini nah itu sekali lagi untuk tahu seperti itu bagaimana kita harus tahu bisnisnya kita itu kayak gimana gitu karena akan berbeda tuh kebutuhannya train and consult for effective use jadi ini juga salah satunya jadi ketika sudah ada programnya kita sudah punya database management system softwarenya sudah dipakai apakah sudah tidak perlu kita konsultasi dengan sistem analis ya tetap harus dikonsultasikan karena mungkin kebutuhan saat ini yang kita sudah punya nih database management system yang kita punya mungkin 2 tahun lagi akan sudah absolute atau absolute ya sudah sudah akan berubah dan memang harus berubah gitu misalkan jadi harus tetap apa tetap di review misalkan gak butuh konsultan ya gak apa-apa misalkan perusahaan punya punya sistem analis sendiri di internal silahkan punya internal auditor yang memang fokusnya di sistem ya boleh silahkan gitu ya nah sekarang saya ngomong big data nih saya ngomong brief description saja ya karena sekali lagi saya juga masih belajar ini tentang big data meskipun isu ini sebenarnya sudah lama sekali terdengar oke nah big data brief description and challenges big data itu basically ini jadi punya kemampuan ini integrate analyze nah tadi yang ini ya integrate menggabungkan ya analyze jadi punya kemampuan ini visualize dan define jadi ini sudah bentuk advance dari apa DBMS database management system gitu ya nah kemampuan big data itu apa saja sih ini yang what user needs to do yang harus dilakukan itu ada beda ya sama ini saya mau bahas yang ini dulu batasan ini dulu jadi ada kemampuan descriptive jadi bisa mengetahui what has happened apa yang sudah terjadi ini yang gitu apa yang sudah yang sudah yang sudah terjadi itu apa sih kejadian apapun ya yang berbentuk data yang telah terjadi ini yang gitu nah itu descriptive jadi bisa menggambarkan tergantung areanya apa saja ya tergantung areanya apa saja nanti saya share beberapa link mengenai big data dan aplikasinya atau mungkin ini nanti saya jadikan tugas nanti kita lihat saja di sepada ya increase asset reliability jadi kita tahu asset ini dalam informasi sebagai asset data sebagai asset bukan asset-asset asset tetap gitu bukan ya meskipun sebenarnya asset-asset tetap juga bisa bisa berbentuk data berarti inputnya bisa berbentuk data dan bisa dikelola oleh big data ini juga reduce labor and inventory cost gitu jadi contohnya yang paling bisa dipakai disini adalah yang yang dipertemuan pertama saya contohkan mengenai saya lupa walmart gitu ya walmart itu meskipun walmart mungkin tidak ini pakai belum belum pakai big data atau mungkin sudah you can find out yourself gitu jadi ketika ketika kita bisa mengelola contohnya tokopedia deh dia nggak punya persediaan beda kalau amazon kalau amazon itu kayaknya punya persediaan kalau tokopedia itu kan dia nggak punya persediaan tapi dia mengelola data-data dari rekan-rekannya itu jadi tahu tuh alur supply chain-nya mulai dari penjual ke pembeli itu seperti apa akan tahu gitu kan jadi akhirnya tanpa dari tokopedia sendiri nggak perlu beli beli barang dulu disimpan dulu terus habis gitu itu dijual lagi kan nggak perlu seperti itu jadi sekarang itu di e-commerce itu nggak perlu punya nggak perlu punya gudang nggak perlu punya persediaan gitu biarkan dari supplier langsung ke customer ya gitu itu salah satu contoh penggunaannya sih maybe ya but you can find it yourself terus yang berikutnya predictive atau what could happen bisa apa yang mungkin terjadi gitu ya predict infrastructure failures jadi kayak misalkan apa kayak misalkan punya gudang nih ya misalkan punya gudang gudang ini bisa mengakses kuantiti barang tertentu gitu kan digaitkan dengan pembelian apakah pembelian pada kontak 6 bulan misalkan itu bisa bisa apa namanya bisa tercover nih dengan kapasitas gudang kita gitu nah karena karena bisa menggunakan data data ini akhirnya pembelian pun tidak harus smart contract sorry smart contract kan ini ya tidak harus kontrak 6 bulan gitu misalkan kita kontraknya just in time aja jadi saat habis kita beli gitu saat habis kita beli jadi gudangnya pun juga hanya hanya apa namanya hanya sebagai tempat singgah gitu ya hanya tempat tempat singgah saja nah kalau begitu kalau gudang hanya tempat singgah saja berarti apakah gudang itu masih diperlukan sebagai salah satu infrastruktur atau enggak nah itu juga bisa jadi salah satu yang dipertimbangkan oleh perusahaan forecast facility space demand ini yang tadi saya bilang jadi misalkan kita mau sewa gudang kita mau sewa gudang misalkan Tokopedia pun kayaknya Amazon itu dulu gak punya gudang sekarang punya gudang kalau gak salah ya nanti kalian cari tahu lah jadi untuk tahu tuh dia sewa gudang kalau gak salah gak sewa lah untuk Amazon kayaknya gak sewa di beli kayaknya nah itu tuh kapasitasnya berapa ukurannya berapa dan dimana itu berdasarkan hasil olah data dari big data ini gitu dia dia mengelola keseluruhan transaksi selama sekian tahun gitu kan dilihat petanya petanya tuh paling besar itu bergerak dimana di area yang mana disitulah dia beli gudang nah itu salah satu kemampuan big data yang prediktif atau what could happen atau yang bisa terjadi yang bisa terjadi itu seperti apa nah itu makanya yang disini kan what users need to do atau apa yang bisa pengguna lakukan dalam apa fasilitas dari big data ini gitu preskriptif atau what should happen apa yang seharusnya terjadi ini increase user eh sorry asset utilization dan optimize resource schedule contohnya tadi yang seperti itu ya kayak misalkan oh sudah kita tentukan kita bikin gudang ukuran sekian-sekian di area ABC gitu misalkan perputaran gudang ini sesuai dengan perencanaan gitu perencanaannya dapetnya dari mana dari analisa big data itu tadi gitu kan analisa big data itu masukin data apa saja data penjualan gitu kan data client data supplier tempat titik-titiknya supplier itu dimana saja nah itu itu yang dikelola oleh big data gitu nah sekarang what user need to know atau mungkin ini seharusnya disini ya tau dulu baru bertindak atau I don't know yang pertama adalah the number and types of asset failure nah ini juga yang apa namanya perlu di dianalisa lah ya dari big data itu jadi kayak misalkan kita punya persediaan nih kita punya persediaan dan persediaan itu apa supply chainnya atau bentar rantai pergerakannya itu seperti apa sih apakah memang memang kita kalau kita kalau di supply chain nanti ada materi lagi sih namanya generate generate itu adalah tingkat idle tingkat idle itu tingkat ketika inventory itu berhenti kemana-mana yang gak dipakai untuk produksi yang gak bisa dijual nah itu salah satu yang bisa dihindari ketika perusahaan bisa mengelola datanya khususnya ketika bisa menggunakan dengan big data ini nah ini karena memang data yang dikelola itu jauh lebih besar daripada sekedar yang bisa dikelola database management system tetapi karena datanya itu jauh lebih besar otomatis maintenance data biaya maintenancenya akan jauh lebih tinggi gitu the value of materials inventory nah ini tadi contohnya tadi saya sekali lagi contoh-contoh yang gampang adalah pakai inventory itu tadi ya nah how to anticipate failure jadi apa yang bisa diketahui adalah bisa mengetahui bisa mengantisipasi kegagalan ya pada aset ada tipe-tipe aset tertentu terus consolidate underutilize facilities jadi bisa kita bisa tahu tuh mana fasilitas-fasilitas yang tidak terpakai kalau contoh tadi yang saya jelaskan adalah gudang gitu kan gudang itu mungkin tidak ada yang tidak terpakai atau bahkan ada yang pemakaiannya lebih tinggi dari area gudang yang lain itu salah satu yang bisa dikelola oleh bidat kalau kayak gitu kan berarti sama kayak kayak ini kayak dagang biasa kalau dagang biasa itu data yang di input hanya berdasarkan jumlah pembelian dan jumlah penjualan yang berputar di 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 apa point sales nya aja di titik jualnya saja kan tapi kalau kita menggunakan data kita bisa tahu tuh semuanya kita bisa tahu semuanya dalam arti di jombang karakter customer di jombang itu belinya itu misalkan satu bulan itu jumlahnya secara amount itu berapa apa saja yang sering dibeli terus habis gitu bulan-bulan tertentu itu mereka seringnya beli apa itu bisa bisa diketahui bisa dikelola oleh bidat akhirnya kita bisa tentukan gudang yang jenis apa sih yang cocok di area jombang kayak gitu misalkan itu salah satunya salah satunya adalah nanti saya jelaskan contoh apa dampak bisnisnya itu seperti apa how to determine cost cost ini juga misalkan contohnya tadi adalah perlu gak kita kita apa sewa gudang ataukah beli ataukah jumlah orang yang kita hire untuk mengelola gudang itu seperti apa ini bukan berarti contohnya hanya gudang aja yang tidak ini karena biar nyambung aja dengan cerita-cerita yang sebelumnya saya contohnya adalah gudang tapi sebenarnya tentunya banyak sekali bisa salesperson gitu kita bisa jumlah customer service nih apakah customer service itu perlu gak sih kita ini atau enggak kita sudah lah customer service nya kita langsung aja dari programnya kayak misalkan apa namanya apa kayak gojek itu kan kita bisa langsung bisa langsung ngasih review ya ngasih feedback kepada rider nya food nya dan sebagainya itu bisa langsung itu seperti apa itu kan salah satu bentuk menentukan kita cost nya atau biaya itu kita alokasikan kemana gitu untuk yang preskripsi kita bisa tahu peningkatan dan production itu seperti apa kalau misalkan kita punya produksi gitu kan mulai dari bahan paku sampai barang yang siap dijual atau bahkan sampai alurnya ke carrier itu alurnya seperti apa peningkatannya seperti apa dan kita harus produksi berapa kita harus beli berapa itu bisa dipreskripti karena ini bentuknya ini ya what should happen jadi apa apa yang seharusnya bisa bisa terjadi where to optimally route service nah ini yang tadi saya bilang misalkan kita jual mesin kita misalkan jual mesin pabriknya di taiwan atau pabriknya di china misalkan perlu gak buka kantor di indonesia misalkan padahal penjualan tinggi nih di indonesia misalkan penjualan tinggi di indonesia perlu gak kita buka kantor di indonesia kalau misalkan gak perlu ya sudah kalau gak perlu nanti kalau misalkan kita jualan ke indonesia terus setting setting mesinnya itu seperti apa nah itu itu bisa bisa jadi apa pertimbangan pertimbangan ketika kita bisa mengelola big data loh bu kalau kayak gitu kan dia cukup kita tanya aja bu kliennya butuh apa enggak dari jumlah klien kita terus kita tanyain satu-satu kan sudah ngapain harus mengelola big data nah balik lagi sekali lagi semakin apa ya semakin kita mengumpulkan banyak data semakin spesifik kita mengambil keputusan intinya gitu misalkan gak usah indonesia itu gak usah dikasih gak usah atau bahkan indonesia itu gak perlu jadi target pasar kita target pasar kita sudah lah amerika saja atau misalkan jerman atau misalkan rusia misalkan kalau indonesia gak usah misalkan kenapa kok gak usah karena kita tahu nih karakternya indonesia misalkan oh indonesia ini tuku hiji tapi rimah gitu misalkan nah seperti itu itu bisa menjadi apa namanya bisa menjadi salah satu yang analisa data dari big data ini adalah berasakan karakter dari customer jadi kita misalkan kita jualan mesin itu kan jualan ke perusahaan-perusahaan tuh nah kita bisa tahu tuh pengambil keputusan di banyak perusahaan target kita tuh seperti apa sih karakternya itu dikelolahnya dari big data kalau gitu ngumpulin big data itu dari mana dari makanya sumbernya tuh all big data itu terkait juga sama internet of things ya jadi semua data semua data yang bisa dikelolah semua data yang bisa diobjekkan itu bisa masuk di big data ininya seperti itu nah strategic facilities plan jadi karena big data itu memang arahnya diarahkan ke pengambilan keputusan yang strategic memang terus ini ya big data the challenges ini saya ambil dari bukunya Laudan jadi data sets with volume so huge nah ini yang tadi saya bilang gede banget but they are beyond the ability of typical database to capture nah tadi yang saya bilang memang software-software database yang umumnya dipakai itu memang belum mampu untuk mengelola big data itulah memang butuh software lain kalau di buku itu ada hadup ada ada beberapa sih saya lupa nanti kalian baca di buku itu ada nanti saya juga kasih linknya apa software-software apa saja yang sudah yang bisa mengelola big data jadi untuk DBMS yang umum kayak SQL ABM dan sebagainya itu sudah gak ngata sih memang memang harus butuh software yang lebih gitu big data are produced in much larger quantities nah ini and much more rapidly than traditional data jadi larger quantity jadi kayak misalkan Twitter Twitter itu jelas definitely pakai big data gitu jelas Twitter itu misalkan satu orang itu kan bisa bisa nge-tweet bisa tweet-tweet ya dan tweet-tweet itu kalau gak salah 200 karakter kalau gak salah saya sudah lama sekali years I haven't upload anything in Twitter jadi Twitter itu misalkan 250 kata misalkan nih pengguna Twitter itu berapa puluh juta orang kalikan saja satu detik itu dia bisa bisa mengelola berapa terabyte data gitu kan itu masih Twitter bayangkan kalau misalkan pesawat gitu ya pesawat itu kan yang atribut datanya atau karakteristik dari datanya itu lebih kompleks daripada Twitter nah mulai dari apa sinyal data penumpang dan sebagainya dengan segala hal ya satu kali penegangan itu bisa berapa kali bisa berapa terabyte ya gitu itu otomatis pakai big data karena gak bisa ngatasin tuh DBMS umum yang umumnya itu sudah gak bisa ngatasin ya bisnis sangat interested in big data nah ini kenapa sih di kaosnya itu kenapa karena they can reveal more patterns and interesting relationship jadi bisa menunjukkan pattern atau pola tertentu dan hubungan yang menarik dari smaller data set jadi kumpulan data-data kecil itu bisa terkait satu sama lain tuh bisa terkait satu sama lain bisa tahu tuh hubungan antar data set tertentu itu seperti apa tujuannya untuk apa untuk memberikan insight insight itu apa ya ya insight lah ya mengenai customer behavior nah ini yang tadi saya jelaskan mengenai customer behavior ketika kita tahu karakter customer behavior di target market tertentu kita akan lebih spesifik nih jualannya tanda-tanda jualannya itu bisa jualan produk jasa apapun ya nah itu intinya seperti itu weather pattern misalkan jadi kayak misalkan kita punya ini nih perusahaan perkapalan tuh kita bisa punya perusahaan kapalan untuk menentukan biaya nih untuk menentukan biaya jasa kapal kita bisa pakai big data mengenai misalkan cuaca ketika cuacanya tertentu itu biaya transportasi perkapalannya seperti apa itu big data yang dipakai gitu ya financial market activity nah anomali-anomali ke pasar keuangan tentu saja itu bisa kita kelola melalui big data jadi dan other fenomena contohnya gini sih yang paling sederhana adalah kalian pengguna saya ini saya pengguna gojek ya saya pengguna gojek ketika gojek itu kalau ngasih rekomendasi ke saya misalkan saya dapat bonus 125 ribu gofood nah gitu saya bahagia banget wah keren nih saya dapat 125 ribu gofood yang bisa dipakai selama 2 hari gitu misalkan saya tanya tuh ke teman-teman saya kamu dapat tidak kamu dapat tidak terlihat tidak tidak semua orang itu dapat yang dapat kenapa kok saya saja karena dilihat dari patternnya dari pola transaksi saya selama 1 bulan terakhir gitu misalnya saya lebih banyak menggunakan gopar daripada gofood saya sudah jarang pakai gofood nah gojek memberikan stimulus gofood ini biar saya transaksi gofood stimulus yang diberikan ke saya dengan stimulus yang diberikan ke user yang lain akan berbeda bedanya adalah dari mana dari customer biar-biar dari pattern dari perilaku saya ketika transaksi itu berbeda-beda kan 1 utam dengan 1 account yang lain nah itulah yang yang menjadi dasar kenapa kok saya dikasih gofood senilai 125 ribu kenapa kok enggak 300 ribu atau kenapa kok cuma kok enggak 50 ribu saja nah itu dari mana itu berdasarkan gerakan saya ngeklik saya transaksi saya rekomen saya kasih bintang nah itu salah satunya adalah diolah semuanya oleh gojek untuk menentukan saya dikasih stimulus promosi yang mana akan berbeda dengan yang lain jadi gak bisa ditukur rata nah itu perjalanan big data memang seperti itu nah ini dampak big data dalam bisnis kalau dari sumber daya manusia pemahaman perilaku konsumen eh ini seharusnya pemasaran ya oh ya itu mengonstruksi laporan interaktif untuk manajer ini untuk bisa tahu kompetensinya dia seperti apa selama selama masa kerjanya mengidentifikasi peluang penguatan keterikatan produk dan konsumen ini yang tadi saya bilang generate generate ini nanti saya bahas nanti diaunya di materi setelah ETS ya nanti mengenai supply chain management system dan analisis sentiment ini sangat ini ada sumbernya ini saya ambil dari webinernya Bapak Hamzah Rici juga nanti saya coba saya cek lagi ini ini sumber sebenarnya beliau ini ngasih sumber cuman saya lupa saya masukkan disini nah terus analit customer untuk manajemen pengelolaan pelanggan CRM nanti saya bahas juga di materi setelah ETS seperti apa CRM customer relationship management jadi karakter-karakter customer ini namanya customer berarti sudah jadi pelanggan ya itu karakter customer yang seperti apa yang diperlakukan seperti apa itu nanti dipahas selanjutnya analitik pemasaran ini kayaknya salah deh oh iya ini kebalik ini sorry ini yang pemasaran ini ini yang pemasaran maaf ya yang ini yang sumber daya manusia maaf increase customer satisfaction customer satisfaction i'm sorry i think i put it wrong ini disini deh nah sorry yang ini ini sumber daya manusia inisial informasi tengkaryawan lebih banyak dari sebelumnya sumber internal misalkan dari gaji terus apa namanya UML terus gaji rate gaji kompetitor nah sebagainya email medsos gerakan apa aktivitasnya dia itu seperti apa gitu ya secara apa misalkan dia manager nih manager itu kerjaannya ngapain aja di luar bisa dilihat sebenarnya dari medsos dan sebagainya ini juga bisa dipakai di ini loh bisa dipakai juga di i'm sorry bisa dipakai juga di apa namanya beasiswa para pemberi para pemberi beasiswa itu melihat gerakan para penerima beasiswa itu dari medsos itu loh makanya salah satu yang menjadi portfolio nya adalah medsos itu mendukung dalam proses perekrutan ini contohnya LinkedIn LinkedIn itu kayaknya juga pakai big data jadi misalkan kalau di LinkedIn itu ada fasilitas untuk rekrutmen nah fasilitas untuk rekrutmen ini kita nulis tuh input kriterianya apa saja nanti di share di share ke semua account LinkedIn yang oke nanti masuk nah saat masuk sebelum masuk ke halaman LinkedIn kita itu akan dikelola dulu sama LinkedIn nya sendiri cocok apa enggak rating cocoknya berapa kalau cocok itu yang untuk pekerjaan yang seperti apa nah itu bisa dipakai mengubah penekanisme diperkaya melalui penarikan data terkait perilaku dan psikologis nah ini juga bisa dilihat nih dari method nya juga bisa dari kompetensi data internalnya juga bisa meningkatkan kapasitas manajemen pengetahuan nah ini nanti saya jelaskan sendiri di KMS knowledge management system nah itu juga dibungkan untuk menyimpan mengelola big data yang dikomunikan dengan solusi partnership dengan third party organization ini juga nanti saya jelaskan detail di knowledge management system nah ini database dan kinerja bisnis nah basically seperti ini ya instruktur intelligency bisnis atau kinerja database yang dipakai untuk intelligency bisnis adalah seperti ini jadi data itu di capture data di capture dilihat dulu oke gak ini untuk masuk warehouse setelah warehouse di operasional operasional ini dibagi ke banyak divisi terus abis gitu dikelola dikelola ini ada user management disini dipakai untuk apa saja long term nya ini biasanya untuk analisis nah ini kan nah ini di analisis presentation nah gitu saling berputar disini nah ini factory nya disini itu factory factory data gitu ya nah terus ini contohnya ini contoh yang ada di buku tadi itu kayaknya saya ambilnya dari bukunya brown ya itu buku lama tetapi untuk bahasan database management system masih masuk sih terus ini ya ini yang di bukunya loaden jadi seperti ini jadi satu internal data sourcenya bisa dari operational customer manufacturing historical data external data ini nah ini nanti bisa dari termasuk internet of thing big data itu juga bisa masuk disini data warehouse tadi ya efek gudangnya tadi terus diakses diakses nanti bisa pakai queries bisa pakai olay bisa pakai data mining nanti bisa kalian baca sendiri ini juga salah satu data warehouse penggunaan data warehouse jadi di store dulu disimpan dulu habis itu ditaruh di gudangnya habis itu dibuat untuk analisa habis itu dibuat untuk reporting jadi ini ya penting intinya database management system itu punya kemampuan lebih daripada database penting kan dia bisa analisis dan bisa buat report itu yang penting nah kalau data kalau big data kalau misalkan big data jadi kinerja bisnis bisa dapat yang tadi sama aja sih tapi yang dikelola datanya massive ya jauh lebih gede daripada yang bisa dikelola oleh database management system nah ini contohnya yang sama aja sih ini ini yang baru terus nah ini jadi intinya adalah seperti ini jadi database dikelompokkan ini data warehouse nya pakai olap nah terus bisa pakai intelijen bisa mengambil bisa menganalisa bisa bikin report gitu kan dan mengambil keputusan itu yang penting ini contohnya case tadinya nanti silahkan kalian baca sendiri ini saya sudah kasih apa namanya ini sih sudah saya kasih poin-poin yang apa saja yang penting di dibacaan ini rush itu nah ini yang seringnya yang terjadi di banyak perusahaan itu rush to install new system and the failure to take an integrated view jadi terburu-buru untuk oh kompetitor pakai program ini saya juga ikutkan nah itu itu kadang yang sering terjadi di banyak perusahaan so just be careful to give advice ya kalau nanti kalau kalian jadi sistem analis be careful on that you have to understand what they need you have to understand the business process and then and then you can propose which kind of database and which kind of database management system that is suitable for the organization gitu ya jadi be careful on that sepertinya sudah selesai nah oke thank you semoga bermanfaat i know it's it's a long video i hope you're not getting bored so you can just listening by drinking coffee or by doing anything else gitu ya jadi ini hanya keterangan saja keterangan dari powerpoint saya dari buku semoga sih kalian tetap baca bukunya tetap baca powerpoint saya gitu ya nanti tugas dan diskusi menyusul di sepada oke terima kasih saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh